Terima kasih telah menonton Kita percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup mengubahkan kita Hari ini firman Tuhan bertemakan mengembangkan potensi diri Dan saya mau mengajak setiap dari kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat ke-41 sampai ke-44 Firman Tuhan berkata demikian Dan setelah ia mengambil rima roti dan dua ikan itu Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh Selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti Itu ada 5.000 orang laki-laki Amin Saya mau memulai perenungan firman Tuhan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan Menurut Anda dimanakah terdapat kekayaan yang terbesar di dunia ini? Apakah di dalam tambang emas? Ataukah di dalam lautan dimana terdapat sumber daya minyak yang begitu luar biasa? Bukan Jawabannya adalah di dalam kuburan Mungkin saudara bertanya Hah kok bisa? Memangnya kuburan zaman sekarang seperti zaman Fir'aun ya Dimana ketika ada seseorang meninggal Semua kekayaannya terkubur bersama-sama dengan dia Bukan Kekayaan yang saya maksud adalah potensi yang tidak pernah mereka kembangkan sama sekali Di kuburan ada begitu banyak orang yang meninggal dengan membawa buku-buku yang seharusnya pernah mereka luncurkan Tetapi tidak sempat dan tidak pernah mereka tulis Di kuburan terdapat lagu-lagu yang indah yang sayangnya tidak pernah ditulis dan diciptakan Di kuburan terdapat begitu banyak penemuan yang sangat berarti buat manusia tetapi tidak pernah ditemukan Di dalam kuburan terdapat banyak harapan-harapan, mimpi-mimpi, obat-obatan yang mungkin bisa menyelamatkan manusia yang tidak pernah ditemukan Begitu banyak potensi yang tidak tergali ada di dalam kuburan Dan ini adalah suatu kondisi yang sangat menyedihkan Karena kita harus memastikan di dalam kehidupan kita Setiap potensi yang kita miliki harus kita gali dan kembangkan sebelum kita meninggal Jika kita berbicara tentang potensi, potensi artinya adalah kemampuan Tetapi kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk diasah atau sama sekali tidak pernah ditemukan Kemungkinan ini membuat potensi ini bisa jadi dan bisa tidak Saya ingat saya pernah dikasih sebuah biji kacang merah dari Israel Kata teman saya, nenek moyang dari biji kacang ini adalah kacang yang membuat esau kehilangan hak kesulungannya kepada Yaakub Tentu entah benar entah salah ya Tapi yang pasti teman saya telah menanam biji kacang merah ini di pekarangannya dan biji ini tumbuh dengan lebat Ada pohon bahkan pohonnya menimbulkan atau mengeluarkan biji-biji lainnya yang dia berikan kepada saya Sementara saya, saya memang tidak terlalu bisa untuk bercocok tanam ya Saya coba untuk taruh biji itu di dalam tanah, saya kubur Tapi sayang biji itu tidak pernah bertumbuh Dan seperti inilah potensi sebetulnya Ada potensi yang berkembang, tapi ada potensi yang mati dan tidak pernah terlihat Dan hari ini kita mau memastikan, kita mau belajar bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan potensi kita Kalau saya lihat, salah satu musuh terbesar potensi adalah zona nyaman Ada satu quote yang berkata Comfort zone kills potential Keadaan yang nyaman seringkali membunuh potensi kita Saya pernah lihat seekor singa yang badannya cukup gemuk ada di dalam sebuah kebun binatang Dan terlihat sekali, dia bukan singa yang bisa berlari cepat karena memang lahannya tidak terlalu besar Dan dia juga bukan tipe pemburu Karena saya tahu, saya perhatikan ketika ada satu tempat Di tempat itu biasanya daging dikeluarkan, dia hanya datang ke sana Nah, dia tidak perlu berusaha untuk lari, untuk memangsa-memangsanya Dan mungkin berlaku seperti singa lain di rimba Dan saya bisa melihat potensi yang dimiliki oleh si raja hutan ini Tidak termaksimalkan dengan baik karena dia ada di zona nyaman Mungkin kita juga tahu, ada satu istilah The power of kepepet Orang yang kena masalah tidak tahu harus kemana lagi Yang kepepet, biasanya mengeluarkan satu kemampuan yang dia juga tidak pernah sadari sebelumnya Inilah yang disebut dengan potensi Dan seringkali di dalam kehidupan kita Masalah lah yang membuat potensi kita keluar Karena itu saat ini, kalau kita sedang berada di tengah masalah Kita harus memastikan, kita memakai kesempatan ini Untuk mengembangkan potensi kita Saya teringat ada satu kisah dari sebuah toko ternama Yang mungkin saudara juga tahu Namanya adalah Distara Toko ini toko yang sangat terkenal Terutama di era 90-an, 2000 awal Di mana saat itu dia menjual begitu banyak CD dan album musik Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Saya masih ingat dulu kalau mau cari apapun Kita selalu pergi ke Distara Kita bisa nemu lagu-lagu yang sangat indah sekali Ada di sana semua dijual Tapi kita juga menyadari bahwa seiring dengan berjalannya teknologi Orang mulai berpindah ke streaming online Salah satunya waktu itu ada produk dari Apple, iTunes yang mulai ada Di mana orang hanya perlu membayar sedikit untuk bisa mendengarkan lagu Dan mulailah Distara ini berkurang kepopuleritasannya Dan waktu itu kira-kira tahun 2012-2013 Pemilik dari Distara bernama Pak Wirawan Hartawan Mengidap stroke Jadi dia terserang stroke Dan ditemukan ada pembuluh yang tersumbat di otaknya Tentu itu membuat dia terpukul Apalagi dengan keadaan Distara yang sempat menurun Tetapi disitu dia mencoba untuk fokus Memperbaiki kesehatannya Dan puji Tuhan bisa dirawat Tapi sayang 3 bulan setelah itu Dia cek ulang Dan ditemukan kembali penyumbatan di tempat lain Akhirnya dokter berkata bahwa dia harus mengubah lifestyle dia Dia harus mengubah pola hidup dia Dari pemakan daging berubah menjadi orang yang suka makan sayur Dan mulailah dia mencoba makan sayur dan benar Dalam waktu yang singkat Obat-obatan yang dia pakai berkurang drastis Semua keluhan yang dia miliki hampir hilang Dan dari situlah dia bertekad Bahwa dia akan benar-benar makan sayur dengan baik Bahkan menggeluti bisnis sayur ini Dia banting setir jadi petani Dia mulai pergi ke beberapa negara Yang memang terkenal akan pertaniannya Seperti China, ke Belanda, ke Taiwan Dia belajar bagaimana caranya Dia bisa mengembangkan sistem pertanian hidroponik Dan saat ini dia sudah sukses membuat sebuah brand hidroponik Yang bernama Hydro Farm Luar biasa bukan? Switching karirnya Dari orang pebisnis di dunia permusikan Menjadi seorang petani Yang saat ini pun tidak kalah suksesnya Mungkin jika saja dia tidak pernah terkena penyakit stroke Mungkin dia tidak akan terpikir menjadi seorang petani Bahkan memiliki karir yang cukup sukses saat ini Mungkin dia masih akan bergelut Dengan bagaimana cara dia bisa menjual CD dan musik Tetapi disini kita bisa lihat bahwa Benar masalah membantu kita untuk menemukan potensi Yang terkubur di dalam kehidupan kita Di dalam firman Tuhan juga Ada potensi yang termaksimalkan dengan baik Luar biasa sekali Lima roti, dua ikan bermultiplikasi Berkembang menjadi makanan yang cukup Untuk memberi makan lima ribu orang Kejadian ini sangat luar biasa Sehingga dicatat oleh keempat injil di dalam Alkitab Padahal tidak semua mujizat dicatat di dalam empat injil bersama-sama Tapi tentunya ini adalah satu kejadian yang tidak mudah untuk dilupakan Oleh murid-murid Tuhan Yesus Makanya dicatatlah di dalam keempat injil Dan tentunya kita juga sering mendengar tentang lima roti dan dua ikan ini Ketika kita masih sekolah minggu contohnya Kita ingat betapa luar biasanya Tuhan mengubah lima roti dan dua ikan untuk memberi makan lima ribu orang Bahkan lebih dan sisa dua belas bakul Tapi seringkali kita lupa bahwa mujizat ini sebetulnya dialami lewat sebuah masalah Kita mau lihat di dalam firman Tuhan Firman Tuhan berkata demikian Di dalam Markus pasal 6 ayat ke 34 sampai 37 Ketika Yesus mendarat Ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka Pada waktu hari sudah malam Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini Tetapi jawabnya kamu harus memberi mereka makan Kata mereka kepadanya Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Dari pembacaan firman ini saya temukan setidaknya ada empat masalah yang mereka hadapi Pertama mereka memiliki orang yang sangat banyak yang mereka harus urus 5000 orang bukan orang yang sedikit jumlahnya tentu Yang kedua firman Tuhan bilang hari sudah malam Artinya orang-orang ini sudah mulai kelaparan Dan kita tahu ya orang yang lapar biasanya cepat marah A hungry man is an angry man Jadi kita bisa bayangkan kalau satu orang lapar marahnya seperti apa Ini dikali 5000 orang bahkan lebih Kemudian masalah yang ketiga yang mereka temukan dikatakan tempat di sana sunyi Artinya di daerah itu tidak ada tempat-tempat yang menjual makanan Dan bahkan firman Tuhan bilang hari sudah mulai malam Artinya kalau pun ada tempat untuk membeli makanan mungkin sudah tutup Dan yang terakhir firman Tuhan berkata mereka tidak punya uang yang cukup Tadi dikatakan jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Pertanyaan retorik Artinya apakah kami harus menghabiskan uang kami untuk membeli roti untuk orang sebanyak itu 200 dinar bukan uang yang sedikit tidak seperti 200 ribu 200 dinar setara saat ini mungkin bisa meng-cover setengah tahun dari gaji orang ketika dia bekerja Karena 1 dinar adalah upah orang kerja 1 hari 200 dinar berarti sekitar 200 hari Dan kita bisa bayangkan kalaupun itu dihabiskan semua Apakah bisa orang sebanyak 5 ribu itu menikmati makan yang cukup dengan uang tersebut Ini masalah-masalah yang dihadapi dan begitu disadari oleh murid-murid Tuhan Yesus Karena itulah di ayat tadi mereka bilang bahwa orang-orang ini harus disuruh pergi Untuk mencari makan mereka masing-masing di kota-kota terdekat Tetapi Yesus memberikan respon yang berbeda Firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat 37 berkata Jawabnya kamu harus memberi mereka makan Inilah hal pertama yang harus kita pelajari untuk kita bisa mengembangkan potensi kita Yaitu kita harus belajar untuk menghadapi permasalahan Memang sangat mudah buat kita untuk ketika ada suatu masalah terjadi Kita lari, kita kabur, kita memberikan tanggung jawab kita kepada orang lain Sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus inginkan Karena kenapa? Ya mungkin ketika orang-orang ini disuruh pulang Disuruh mencari makan mereka masing-masing Masalah terpecahkan Tetapi apabila itu terjadi Tentunya kejadian Yesus memberi makan 5 ribu orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Tidak akan pernah terjadi Karena itu kita harus belajar ketika ada masalah datang dalam kehidupan kita Kita jangan lari atau memberikan masalah itu melempar tanggung jawab kepada orang lain Tetapi justru kita harus belajar untuk menghadapinya Tanpa kita sadari seringkali respon murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi respon di dalam kehidupan kita Pertama kita suka sama seperti murid Tuhan Yesus Menggunakan excuse Contoh misalkan murid-murid Tuhan Yesus bilang Ah ini waktunya sudah malam Ah ini tempatnya sunyi Kita menyalahkan waktu dan keadaan Kita bilang Waduh saya terlalu tua untuk saya memulai sesuatu Ah saya masih terlalu muda Untuk saya mungkin berbicara dengan keluarga saya Yang sering bertengkar Ah saya terlalu sibuk sekarang sudah menikah Apalagi sudah punya anak untuk cari-cari hal yang baru ah gak bisa dilakukan Atau mungkin ah saya belum menikah nantilah kalau udah menikah saya punya teman untuk saya mencoba hal-hal baru Apapun itu seringkali kita menjadikannya sebagai excuse Sebagai alasan Dan kita seringkali Membuat alasan-alasan itu sehingga kita bisa berlari Dari masalah Kalau ada masalah kita malah takut Kita bukan fight Malah kita flight Kita bukannya malah berjuang Tetapi kita malah kabur Padahal di dalam firman Tuhan Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 10 ayat ke 13 dikatakan Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Adalah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya Kalau terpikir oleh kita untuk melemparkan tanggung jawab Melepaskan masalah kepada orang lain Mari kita ganti pemikiran kita Belajar untuk kita mulai menghadapinya Karena masalah seringkali Tuhan gunakan Untuk kita menjadi alat bagi kita menggali potensi kita Kalau hari ini mungkin ada dari saudara yang berpikir Untuk bunuh diri Keluar dari masalah dengan cara yang singkat Mari saya undang saudara untuk hari ini Berhenti melihat masalah yang besar Tetapi memulai untuk melihat masalah itu sebagai alat yang Tuhan bisa gunakan Untuk mengubahkan kita Ketika kita memiliki permasalahan Jangan kita mengambil jalan yang mudah Tetapi kita tanya Tuhan Tuhan bagaimana saya bisa menghadapi masalah ini Walaupun saya sudah tua Walaupun saya masih muda Walaupun saya mungkin sudah menikah dan sibuk Walaupun saya belum menikah dan sebagainya Mari kita gunakan Belajar untuk kita bisa menghadapi permasalahan Dan yang kedua Seringkali kita seperti murid-murid Tuhan Yesus Kita melihat isi kantong kita Dan kita bilang Tuhan saya gak punya uang yang cukup Untuk bisa saya menghadapi masalah ini Saya mau katakan Bahwa potensi seringkali tidak ada hubungannya dengan uang Karena itu meskipun Financial kita terbatas Uang kita terbatas Tapi kita mau belajar untuk menghadapi masalah Bukan dengan mengandalkan keuangan kita Tetapi kita justru belajar menghadapi masalah Dengan pemikiran tadi Kita bertanya Tuhan lewat masalah ini Apa yang kau ingin ajarkan? Potensi apa yang aku harus kembangkan? Jangan biarkan masalah financial membatasi kita Untuk kita tidak berbuah Ada seorang anak wanita dari Sulawesi Tenggara Yang juga tidak punya uang yang banyak Dia berasal dari keluarga yang sederhana Dia suka bantu orang tuanya Ibunya untuk jualan sayur-sayuran Tapi dia punya potensi dan punya keinginan Untuk bisa bermain bulu tangkis Dan di waktu itu dia suka pinjam raket ibunya Untuk dia main bulu tangkis Tapi raket itu masih terlalu besar Dan ketika dia bermain Karena di depan halaman rumahnya banyak pasir Seringkali raketnya ini putus Tetapi orang tuanya tidak putus asa Orang tuanya tetap melihat potensi yang digali Yang bisa dikembangkan di dalam kehidupan anaknya ini Sehingga apa yang dilakukan oleh ayahnya Ayahnya mengambil sebatang kayu Dia ubah, dia bentuk menjadi raket Raket kayu Mungkin saudara pernah berusaha untuk main badminton dengan raket kayu Tentu sulit Bukan hanya pantulannya yang tidak melambung tinggi Tetapi raket kayu itu kan cenderung berat ya Tapi dia tidak terhenti langkahnya Dia tidak membuat masalah finansial Menjadi alasan untuk dia berhenti untuk menggali potensinya Bahkan banyak orang yang berkata Wah kamu tidak akan bisa Kamu badannya kecil Bagaimana bisa jadi atlet Tetapi orang tua dari si anak perempuan ini Dia bertekad untuk membawa anaknya ke pelatnas Dan sampai akhirnya singkat cerita Mereka bisa membawa anak ini masuk ke dalam pelatnas Dan ketika hendak membayar pelatihnya Dia hanya punya uang 200 ribu Tentu secara akal sehat Mana bisa sih tanpa uang, tanpa koneksi Kita bisa jadi atlet yang bertumbuh baik di Jakarta Tetapi itu sekali lagi tidak menghentikan semangatnya Dan saudara tahu siapa anak ini? Namanya adalah Apriani Rahayu Dia merupakan pasangan dari ganda wanita Bulutangkis Grecia Polly Yang memenangkan pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 Mendapatkan medali emas Anak ini tumbuh Walaupun dengan segala keterbatasan ekonomi Dia bisa menang berhasil menjadi juara Dan yang menariknya lagi adalah Grecia Polly Dia merupakan orang yang paling tua Memenangkan Olimpiade emas di cabang bulutangkis Sementara Apriani Rahayu adalah yang termuda Ini menunjukkan bahwa entah muda entah tua Kita tidak boleh memakai alasan itu untuk kita lari dari masalah Tetapi justru mau kita muda, tua, kaya, miskin atau apapun itu Kita harus bisa menghadapi masalah Sehingga potensi kita bisa tergali dengan baik Dan hal yang kedua yang kita ingin belajar Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi kita Ada di ayat yang ke 38 Markus 6 ayat 38 Yesus berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Ini adalah hal kedua yang kita harus belajar Yaitu belajar untuk memeriksa apa yang kita punya Seringkali di dalam kehidupan kita Kita fokus melihat yang tidak ada Sehingga kita melupakan apa yang ada Dan yang kita bisa kembangkan di dalam kehidupan kita Dan inilah yang Yesus mau kita lakukan di dalam kehidupan kita Saat kita mengembangkan potensi kita Yaitu kita melihat apa yang ada Karena di dalam kehidupan setiap orang Setidaknya ada satu talenta yang Tuhan berikan Satu potensi yang bisa digali Tentu ada orang lain yang punya 2, punya 5, punya 10 Itu urusan mereka Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita Adalah kita mengembangkannya sampai maksimal Dari perumpamaan talenta Orang yang diberi 1, 2, 5 Tuhan hanya meminta jumlah Sesuai dengan apa yang diberikan kepada mereka Seharusnya yang 1 menjadi 2 Yang 2 menjadi 4 Yang 5 menjadi 10 Artinya potensinya sudah dikembangkan secara maksimal 100% Karena itu temukanlah potensi di dalam kehidupan kita Cari, periksa What is your strength? Nah karena itu hari ini saya mau memberikan tips Bagaimana cara kita menemukan potensi strength kita Dengan singkatan strength S-T-R-E-N-G-T-H Agak panjang ya Karena itu kalau bisa kita catat Sehingga kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita Yang pertama adalah S S itu artinya searching atau mencari Coba cari kegiatan apa yang menarik hati kita Meskipun belum pernah kita lakukan Misalnya saya tertarik untuk bikin keramik dari tanah liat Atau saya tertarik untuk belajar masak Padahal biasanya saya belum pernah coba Buat keramik, menggambar, melukis, atau apapun itu Coba cari setidaknya 10 kegiatan yang menarik hati dari kita Kemudian yang kedua adalah T T untuk try Artinya mencoba Dari setiap 10 kegiatan tadi Cobalah ambil waktu untuk mencoba satu persatu Seringkali kita berhenti di mencari dan kita tidak pernah mencoba Padahal ketika nanti kita mati Ada quotes yang bilang Kita menyesali apa yang tidak kita lakukan dibandingkan apa yang pernah kita lakukan Karena itu kita belajar untuk mencoba Kemudian yang ketiga adalah R R itu singkatan dari repeat Artinya mengulang Dari 10 tadi sudah dicoba semuanya Ambil 2 atau 3 kegiatan dan coba diulangi beberapa kali Lihat apakah anda masih tertarik Ataukah anda hanya ingin mencobanya sekali saja Kemudian singkatan yang selanjutnya adalah E Elaborate Elaborate artinya mengembangkan Bahasa bekennya ngulik Kalau kita sudah mencoba 2 atau 3 dan mengulangi kegiatan itu Coba diulik Seperti tadi Pak Wirawan mencoba hidroponik Tetapi dia coba elaborate Dia kembangkan Dia kembangkan Dia ulik Mungkin kandungan dari airnya diganti Suhunya diganti Cara menumbuhkannya diganti Sehingga kita bisa menemukan cara yang lebih detail Skill kita semakin mendalam Kemudian selanjutnya Nurture atau menjaga Nah ini yang agak sulit Kita biasanya senang mencoba hal baru Tetapi kalau untuk menjaga Secara konsisten Dan seringkali kita berhenti ya Coba kegiatan itu kita masukkan dalam jadwal kita Contoh saya suka nge-vlog misalkan Ambil satu hari di dalam satu minggu Dimana Anda khususkan waktu itu untuk nge-vlog Atau untuk masak Atau untuk melukis Apapun itu Coba Nurture it Pelihara Masukkan ke dalam jadwal kita Kemudian Grow Bertumbuh Perhatikan dari kemampuan Anda Mana yang bertumbuh dengan signifikan Salah satu caranya Adalah kita melihat tanggapan teman-teman sekitar kita Misalkan kita gak pernah masak Kita belajar masak Kita mulai buka PO Kita udah mulik Bahannya Resepnya kita ganti Kita buka PO ke teman-teman kita Eh ternyata selalu sold out Selalu sold out Selalu habis Selalu dibeli orang Itu tandanya skill kita bertumbuh Dan mungkin kita sudah menemukan potensi di dalam kehidupan kita Kemudian T selanjutnya Yaitu adalah training Artinya kita latih Meskipun sudah banyak orang yang suka PO kita Ketika kita masak Tapi kita terus berusaha belajar Untuk kita mengembangkan potensi Sehingga skill kemampuan kita Berubah menjadi kompetensi Dan yang terakhir adalah H Happiness Kita bisa cek Sudah kita melakukannya Kita merasa berbahagia gak ya Kalau kita merasa mendapatkan reward Badan mungkin boleh capek Tapi hati Wah kayaknya seneng banget Kemungkinan besar kita sudah menemukan potensi di dalam kehidupan kita Karena itu pastikan kita menemukan strength itu Setiap orang punya hal-hal yang unik Strengthnya tentu berbeda-beda Jangan sirik melihat apa yang kita tidak punya di orang lain Tetapi justru kita lihat di dalam kehidupan kita Dan kita kembangkan yang kita miliki di tangan kita Karena Tuhan memberikan setiap orang kekuatan yang berbeda-beda Daniel memiliki tangan yang berdoa Simpson memiliki tangan yang perkasa Tetapi keduanya bisa membungkamkan singa Mengalahkan singa Nuh diberikan tangan yang terampil untuk membuat bahtera Musa diberikan tangan yang memegang tongkat Tetapi keduanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka Satu dari banjir, satu dari laut yang kemudian terbelah oleh tongkatnya Di sini kita lihat bahwa apapun itu ketika kita benar-benar gali Itu benar-benar bisa berkembang Nah pertanyaannya bagaimana kalau potensi yang kita dapatkan dari diri kita Terdengar bodoh ya Kayaknya kok gak keren Kita mau belajar yang selanjutnya Yaitu kita harus belajar bersyukur Firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke 38b sampai 41 Sesudah memeriksanya mereka berkata Lima roti dan dua ikan Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua Supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok Ada yang seratus, ada yang lima puluh Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat Tuhan Yesus tidak menertawakan murid-muridnya dan bilang Wah masa kamu cuma punya lima roti dua ikan? Apa gunanya untuk lima ribu orang? Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengucap berkat atasnya Inilah yang harus kita lakukan Saat kita menemukan potensi Walaupun kita pikir aduh ini potensi kayaknya kurang keren Beda sama orang lain Tapi kita belajar untuk mengucap syukur atasnya Salah satu cara kita bisa mengucap syukur akan potensi kita Adalah kita menggali dan mengembangkannya terus-menerus Pengkotbah 9 ayat ke 10 berkata Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga Ada seorang ibu yang ketika ditanya potensinya apa? Saya ini jago untuk cari barang-barang diskon Dan dia sangat suka belanja Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mulai cari tempat-tempat diskon Dia tulis harga-harganya Dia tawarkan ke teman-temannya Dan dia ambil margin 5% Dia bilang saya akan ambil margin 5% Tapi pokoknya barang itu saya belikan Tau sampai nanti saya kirim pakai paket Dan teman-temannya senang sekali Karena memang harganya murah-murah Dia mengembangkan bisnis yang kita kenal dengan sebutan Just tip atau just sati tip Sekarang wanita itu punya 5 Akaun just tip dan dia sudah bisa mempekerjakan beberapa orang Khusus untuk menolong ibu-ibu yang mungkin bekerja Tidak bisa pergi Tidak bisa cari barang-barang murah Untuk beli sama dia Dan dia kembangkan usaha ini menjadi bisnis yang luar biasa Dari sini kita melihat Mungkin ada potensi yang kita rasa Aduh kayaknya gak penting ya Tapi ketika kita kembangkan terus Kita lakukan dengan sekuat tenaga Percayalah itu akan berkembang dengan baik dan luar biasa Di Amerika ada sebuah TV show Yang disebut dengan The Shark Tank TV show ini menghubungkan investor yang disebut dengan The Sharks Dengan orang-orang yang baru mengembangkan usahanya Orang-orang yang entrepreneur ini diminta untuk mempresentasikan dagangannya Dan kemudian The Shark investor ini menentukan apakah mereka tertarik Untuk menginvestasikan uang mereka kepada produk tersebut Suatu hari ada seorang yang bernama Jimmy Siminoff yang datang Dan dia menawarkan sebuah produk namanya adalah DoorBot DoorBot ini adalah kamera yang disertai dengan bel di rumah ya Jadi kalau kita tahu ada orang pencet bel rumah kita DoorBot ini bisa menunjukkan kamera Jadi muka dari orang tersebut terlihat Dan dia bisa memiliki feature two-way talking Jadi kalau kita tidak ada di rumah Kita bisa lihat dari HP kita nih Siapa yang datang ke rumah kita Dan kita bisa bahkan ngobrol sama mereka Misalkan ada tukang paket Kita bisa bilang pak taruh aja di depan Ini terjadi di tahun 2013 Dimana kalau sekarang banyak produk seperti itu Tapi saat itu belum terlalu banyak Dia meminta untuk The Shark memberikan dia 700 ribu US Dollar Sekitar 10 miliar Tapi tidak ada satu shark pun yang mau untuk invest di dalam perusahaannya itu Dia pulang rumah begitu terpukul Dia begitu sedih Dan dia tahu di dalam kehidupan dia Dia sudah menemukan beberapa penemuan yang juga gagal ya Tapi dia tidak berhenti Dia terus berusaha Dia bercerita bahwa ketika ditolak Dia begitu terpukul Sampai beberapa waktu Dia masih suka bangun malam Jam 3 pagi dia menangis Karena dia punya seorang anak dan istri Yang harus dia kasih makan Dia hampir bangkrut Tetapi dia terus Berusaha Dia percaya akan produknya Dia yakin ini bisa berkembang Dan kemudian dia terus menawarkan ke orang lain Sampai akhirnya dia menemukan seorang investor Dan pada 2018 Perusahaan besar Amazon Mengakuisisi perusahaan yang dimiliki oleh Jimmy ini Yang sekarang namanya dikenal dengan sebutan Ring Berapa jumlah uang yang diberikan oleh Amazon Untuk mengambil perusahaan Jimmy 1,2 sampai 1,8 bilion USD Artinya kalau setara dengan rupiah 20 sampai 26 triliun Bisa bayangkan 2013 dia ditolak Investor tidak ada yang mau ambil perusahaan dia 2018 1,2 sampai 1,8 bilion USD 20 sampai 26 triliun Diakuisisi oleh Amazon Luar biasa sekali Ini menunjukkan kepada kita Satu pelajaran yang lain Yang kita bisa lakukan Saat kita mengembangkan talenta kita Yaitu kita belajar Untuk terus bergerak Dan tidak mudah menyerah Firman Tuhan berkata Di dalam ayatnya yang ke-41 Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan Ia menengadah ke langit Dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberinya kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Begitu juga kedua ikan itu Dibagi-bagikan kepada mereka Mari kita tidak berhenti dibersyukur Tetapi kita lakukan yang terbaik dengan tangan kita Kita terus berusaha Meskipun banyak Godaan, tantangan Orang yang menolak Kita terus lakukan Karena di dalam firman Tuhan 5 roti dan 2 ikan Tidak bermultiplikasi di dalam keranjang Tetapi ketika mulai dibagikan Saat ada tangan yang bergerak Tangan yang bekerja Tangan yang berusaha Mulai 5 roti dan 2 ikan itu berubah Bertambah banyak Bertambah banyak Amsal pasal 10 ayat yang keempat berkata Tangan yang lamban membuat miskin Tetapi tangan yang rajin menjadi kaya Anak muda berhentilah untuk mau disebut Generasi rebahan Mari kita justru disebut sebagai generasi gesit Cekatan Yang bergerak Yang berdampak Terus maju Jangan mau kita Dilebelin sesuatu hal yang Kedengarannya sangat malas Dan sangat-sangat tidak baik Inilah yang harus kita lakukan Agar potensi kita Semakin terus berkembang Dan bertumbuh Rasanya kurang lengkap Kalau kita berbicara soal potensi Dan kita tidak menyebut Nick Fujisik Orang yang menghadapi penyakit tetra amelia Tidak punya tangan Tidak punya kaki Tetapi dia hidup Di luar dari keterbatasannya Dia berkata Life without limbs Or life without limit Hidup tanpa tangan dan kaki Atau hidup tanpa batas Keterbatasan dia Tidak membuat dirinya terbatas Kalau berbicara soal menghadapi masalah Masalah dia tentu Jauh lebih banyak Dia bangun aja itu Sudah punya masalah Gimana saya mau KWC Gimana saya mau mencuci muka Dan sebagainya Kalau dia mau punya excuse Mungkin ada banyak alasan Yang dia bisa gunakan Tetapi apakah dia gunakan itu Tidak Dia menggali potensinya Sehingga saat ini Dia dikenal menjadi Salah satu motivator terbaik di dunia Dan bukan berhenti di sana saja Dia dikenal menjadi orang Yang menyiarkan kemuliaan Tuhan Kebaikan Tuhan Dan inilah mengapa Kita harus mengembangkan potensi diri kita Bukan untuk kebaikan kita Kebaikan keluarga kita Untuk kita cari nama Tidak Tetapi ketika kita mengembangkan potensi kita Itu merupakan Tanda bahwa kita bertanggung jawab Akan apa yang Tuhan sudah berikan Di dalam kehidupan kita Kita mengembangkan talenta kita Karena suatu kali kita tahu Tuhan akan tanya Apa yang sudah kamu lakukan Dengan talenta yang aku telah berikan Karena itu hari ini Pastikan ketika kita mati nanti Jangan sampai kita membuat Kuburan kita menjadi tempat terkaya di dunia Jangan sampai ketika kita pulang ke sorga Kita hanya membawa biji Tidak ada tanaman buah yang kita hasilkan Jangan sampai kita membawa lilin yang tidak pernah dinyalakan Sebab firman Tuhan berkata Matius 5 ayat yang ke-16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di sorga Karena itu belajar untuk menghadapi masalah Belajar untuk menemukan Memperhatikan Mencari apa yang ada dalam diri kita Belajar untuk bersyukur Dan belajar Terus untuk menggerakkan tangan kita Sehingga potensi kita bisa tergali dengan sempurna Bahkan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Mari kita tundukan kepala Saya ingin berdoa Terutama kepada Anda yang belum menemukan potensi apa Yang ada di dalam kehidupan saya Saya harap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat Dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita Sehingga benar lewat kehidupan kita Ada begitu banyak orang yang mengenal Tuhan Begitu banyak buah yang kita hasilkan Semuanya untuk kemuliaan Tuhan Mari berdoa Bapak terima kasih buat hari ini Kalau kami diingatkan sekali lagi Untuk kami boleh Menyadari bahwa Engkau telah menciptakan kami Dengan potensi yang begitu luar biasa Ampuni kami kalau selama ini Ketika menghadapi masalah Kami cenderung lari Melemparkan tanggung jawab kepada orang lain Tetapi hari ini kami mau mengambil keputusan Untuk menggali Apa yang telah engkau berikan pada kami Dan kami lakukan dengan setia Tuhan Kami mau belajar untuk mengucap syukur Akan apa yang kami miliki Dan bertanggung jawab dengan tangan kami Mengembangkan yang telah engkau berikan dalam hidup kami Sertai kami Tuhan Berikan kami hikmat Untuk kami bisa melakukan firmanmu hari ini Roh Kudus bantu kami Ingatkan kami Mampukan kami Kuatkan kami Untuk kami bisa melakukannya Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya engkau mendengar doa kami Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati